Detik-detik dua kelompok bentrok dan bakar tempat karaoke di Sorong, update terkini 19 orang tewas. Dua kelompok masa terlibat pertikaian di kota Sorong, Papua Barat, Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022. Pertikaian itu berujung pembakaran tempat karaoke, mobil dan fasilitas lainnya. Hingga detik ini, polisi melaporkan ada 19 orang yang meninggal akibat bentrokan tersebut. Jajaran Polres Sorong Kota dan Polsek Sorong Timur, menurunkan sejumlah personil untuk melerai masa yang sedang berpikai di sekitar kilometer 10 distrik Sorong Timur, kota Sorong, Papua Barat. Kurang lebih 4 unit kendaraan roda 4 diturunkan ke tempat kejadian perkara, TKP. Aparat yang diturunkan ke TKP dilengkapi oleh senjata gas air mata. Hingga pukul 058 waktu Indonesia Timur, masa belum membubarkan diri dari TKP, dan masih memblokade jalan. Sejumlah kendaraan seperti mobil dibakar, begitu juga tempat karaoke double O Sorong. Namun situasi di Sorong sudah mulai kondusif. Update terkini, sebanyak 19 orang dilaporkan meninggal dunia akibat pertikaian dua kelompok masa tersebut. Akibat Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo menyampaikan, 18 orang meninggal dunia karena terjebak di dalam tempat hiburan malam yang terbakar. Sementara itu, seorang lainnya meninggal karena bentrokan. Satu meninggal dunia karena bentrok dan 18 meninggal dunia di tempat hiburan yang terbakar. Itu baru info awal, kata Deddy saat dikonfirmasi, Selasa, tanggal 25 Januari tahun 2022. Lebih lanjut, Deddy menuturkan, Polda Papua Barat bersama Polres Sorong telah meredam bentrokan antara kedua kelompok itu. Polri pun masih mendalami penyebab bentrokan tersebut. Untuk Polda dan Polres Sorong mulai tadi malam sudah meredam kejadian bentrok antara dua kelompok. Masih didalami dulu, terang Deddy. Lebih lanjut, Deddy menambahkan, pihaknya juga masih mencari aktor intelektual penyebab bentrokan dan pembakaran tempat hiburan tersebut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!